Dalam menghadapi IKN, seperti yang tadi kami sampaikan bahwa kami juga sudah melakukan kunjungan ke IKN dan kita melihat bahwa nanti dengan adanya pertumbuhan di IKN, Seminaga juga mungkin ke depannya juga akan membuka capat di sana. Kita lagi lihat, kita juga melihat nanti di daerah Balikpapan dengan adanya IKN akan ada daerah wisata Batakan. Mungkin kita juga akan memberikan kredit juga ke pelaku-pelaku usaha di daerah Batakan, karena itu akan menjadi kawan-kawan daerah wisata. Kemudian juga kawasan industri, jadi teman-teman yang ada pengusaha-pengusaha di Batakan dipindahkan ke kawasan industri Kelamanca 13. Kita juga lakukan kunjungan ke sana, di mana di sana mungkin nanti kita juga bisa membantu untuk bisa menyalurkan kredit yang sehat kepada nasabah-nasabah kita di kawasan industri tersebut. Kemudian kita juga mungkin akan fokus ke UMKM, menurut usaha kecil dan menengah untuk daerah-daerah di daerah Kalimantan. Sedangkan di Samarinda sendiri kita juga sudah melakukan pivan tadi malam dengan pengusaha tongkang, jadi kita juga akan fokus untuk bisa menyalurkan kredit, membantu untuk pengusaha-pengusaha tongkang di Samarinda. Dengan adanya IKN semua mata tentunya akan memandang ke daerah Samarinda dan Balikpapan dan tentunya Seminaga juga sama akan fokus ke daerah-daerah tersebut.